Salah satu yang perlu dikembangkan Indonesia itu apa? Mengembangkan industrial mentality, mental industri. Kita masih hidup memori kita mental agraris, tradisional. Mental industri itu satu sikap yang didukung oleh sains, teknologi, melipat gandakan nilai tambah dari bahan mentah yang kita olah dari alam. Bayangkan kalau kita ekspor semuanya gelondongan mentah, minyak mentah, kayu mentah, nikel mentah, apapun mentah. Yang olah orang lain dengan teknologi dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat. Assalamualaikum sahabat Smart Skills School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, tamu kita kali ini pun bukan orang yang asing lagi. Beliau sudah beberapa kali berbicara di Mimbar Smart Skills School. Beliau adalah Prof. Komaruddin Hidayat, sahabat dan guru kami. Beliau akan berbicara mengenai kemajuan peradaban umat Islam, sumbungan juga dengan pembangunan nasional. Menarik sekali, dan inilah Prof. Komaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skills School, selamat berjumpa. Saya akan berbicara secara segilas sebuah pertanyaan begini. Jumlah umat Islam itu berkembang setiap saat sekarang mendekati 2 miliar. Tapi sering terdengar pertanyaan, mengapa perpengan kuantitas, pertumbuhan kuantitas, perkembangan jumlah penduduk, tidak dibarengi dengan kemajuan peradaban. Pertanyaan ini telah mendorong orang melakukan riset, menulis buku banyak sekali. Dan rasanya menarik kalau kita renungkan, walaupun dalam waktu yang singkat. Saya akan mulai dengan mengajak kita merenungkan apa yang terjadi di masyarakat Arab dengan kehadiran Nabi Muhammad. Bayangkan masyarakat jahiliyah yang selalu terlibat perang antara mereka, yang moralitasnya jatuh, dekaden. Tapi dengan kehadiran Nabi Muhammad, hanya dalam waktu 2 dekade berubah drastis, berubah total pribadi-pribadi yang dulunya masuk sebagai tokoh-tokoh jahiliyah. Sejak dari Abu Bakar, Omar bin Khotob, Osman, Ali, sahabat-sahabat yang hebat-hebat itu, mereka tadinya juga bagian dari masyarakat itu. Tapi dengan kehadiran Nabi Muhammad, mereka berubah menjadi pribadi yang baik, yang takwa, yang soleh, yang cinta ilmu. Bahkan masyarakat Arab menjadi sumber peradaban. Yang getarannya masih berlangsung sampai hari ini. Dalam Islam itu ada ungkapan-ungkapan yang menarik. Yang menghidasikan satu gerak. Misalnya hijrah, itu gerak. Tawaf, gerak. Sa'i, gerak. Torikot, jalan. Sabil, jalan. Semua ini menunjukkan Islam agama yang dinamis, sehingga mereka tidak terkurung oleh asobiah pemikiran yang sempit. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan, kehadiran Nabi Muhammad telah membuka, mendobrak tembok yang membuat mereka sempit, terkurung kepada kehidupan yang luas. Ditarik ke belakang, diajak mengenal, menungkan, asal mula, Bapak kita yaitu Adam dan Nabi-Nabi setelahnya. Bayangkan coba, dulu tidak ada. Ditarik ke belakang untuk menghormati, belajar dari tokoh-tokoh peradaban masa lalu. Yang kedua, yang tadinya mereka itu, tukang perang, diajak untuk melihat dunia. Ikhro, membaca, gerak, yang gerak pikirannya. Misalnya ada ayat, Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Enggok itu, hei Muhammad, orang Muslim, orang mu'min, diutus apa? Menyebarkan rahmat bagi semesta. Pertama kata rahmat, waktu itu mereka senang perang, tapi ini diganti rahmat. Menyebar kasih sayang, nyebar perdamaian. Untuk apa? Lil'alamin. Ini di luar diksi mereka. Diksi lil'alamin itu di luar mereka. Mereka yang ada apa? Sukoisme. Jadi sejak Islam datang, itu diajak umat Islam untuk berpikir global. Nah, kemudian apa? Menghargai ilmu pengetahuan, akhlak, etika sosial. Oleh karena itu, kalau kita belajar sejarah si Roh Nabawiyah, kita akan menemukan yaitu apa? Tiba-tiba umat Islam awal menjadi masyarakat pencinta ilmu pengetahuan. Al-Quran hadis sangat menggarisbawahi agar umat Islam cinta pada ilmu pengetahuan. Kemudian apa? Cinta pada perdamaian. Salam, salim, assalamualaikum. Cinta ilmu dan cinta perdamaian. Yang berikutnya apa? Persamaan laki-laki perempuan sama yang bedakan adalah ketakwaanmu. Tidak ada supremasi Arab, non-Arab, kecuali kualitas ketakwaannya. Nah, hal-hal ini, ini kan sangat sejalan dengan spirit modernitas sekarang yang menggarisbawahi hak asasi manusia, kesamaan hak. Dari dulu Islam telah ada, bahkan apa? Tentang martabat wanita. Nah, inilah yang membuat imat saya mengapa umat Islam itu berubah dan ketika dia berkembang keluar namanya Al-Fadhu. Bukan penjajahan. Al-Fadhu itu apa? Pembebasan dari kebodohan, ketertindasan di angka derajatnya. Pertanyaan kita adalah bagaimana mengembalikan etos keislaman yang seperti itu. Cinta ilmu pengetahuan, semangat pembebasan, berbagi rahmat. Jadi beragama itu dengan cerdas dan gembira, dengan kasih sayang. Tidak benar beragama dengan menakutkan. Nabi tidak seperti itu. Dan agama mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi kombinasi antara ilmu pengetahuan, perdamaian, kasih sayang, kestaraan. Ini merupakan ciri-ciri gerakan awal Islam. Sekarang bagaimana kita kembangkan ini? Di abad tengah, perlu diingat ya. Salah satu ciri masa kejayaan Islam yang selalu kita dengung-dengungkan kembali. Apa cirinya? Kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya kedokteran, filsafat, ilmu pengetahuan. Nah sekarang kita bisa melihat kemajuannya dimensi ini ketinggalan. Bukannya Islam itu tidak ada. Dunia Islam berkembang, tapi kalah cepat. Sementara dulu pada awalnya sumber inspirasi bagi yang lain. Dulu ketika Islam berkembang, yang menonjol bukan fikih. Fikih itu penting, hukum penting. Tapi bukan itu yang menonjol. Nah sekarang ini saya punya kesan. Yang lebih menonjol itu adalah semangat menghakimi, mengadili. Yaitu fikih orientasi. Itu sudah selesai. Kita tinggal pilih madhab yang mana. Tapi yang perlu kita kembangkan adalah aspek ilmu pengetahuan, aspek pendidikan. Yang muaranya, ujungnya nanti pasti akan meningkatkan kesejahteraan. Bangsa ya, di mana-mana ditunjukkan bangsa yang makmur itu pasti ilmu pengetahuan berkembang, pendidikan maju, teknologi berkembang, maka kemudian ujungnya apa? Kesejahteraan berkembang. Nah sekarang bagaimana Indonesia? Salah satu yang perlu dikembangkan Indonesia itu apa? Mengembangkan industrial mentality. Mental industry. Kita masih hidup memori kita mental agraris, tradisional. Mental industry itu suatu sikap yang didukung oleh sains, teknologi, melipatgandakan nilai tambah dari bahan mentah yang kita olah dari alam. Bayangkan kalau kita ekspor semuanya gelondongan mentah, minyak mentah, kayu mentah, nikel mentah, apapun mentah, yang olah orang lain dengan teknologi dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat. Nah selama ini jangan-jangan kita itu mentalnya mental maklar, mental pedagang. Membeli barang, ada yang menjual, apa ya kita membeli, kemudian dijual dengan harga untung dikit dilepas, terus saja. Dan yang dijual itu bukan hasil ringkat kita, jangan-jangan hasil alam. Ya habis kekayaan kita. Jadi sekarang bagaimana umat Islam sebagai warga mayoritas itu mengembangkan mental itu. Mental industry, mental yang kreatif, mental yang melipat-gandakan nilai-nilai tambah, dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa sains dan teknologi. Jadi pendidikan di Indonesia, di pesantren-pesantren, saatnya sekarang ini untuk mengembangkan sains. Kita masuk pada revolusi digital, internet of things, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita tidak mengikuti ini, kita akan ketinggalan. Dan Indonesia, walaupun masuk G20, ukurannya itu bukan income per kapita penduduk, tapi size ekonomi yang beredar. Artinya apa? G20 itu jangan-jangan jadi ceruk market pasar dan negara lain. Kalau bonus demografi, size ekonomi yang besar, alamnya ini kaya, tapi kalau tidak dikembangkan, kita jadi ceruk pasar. Oleh karena itu kita boleh bangga, tapi juga harus kritis bahwa kita masuk G20 dan otomatis kita itu menjadi pelaku global, yang pasti menjadi ceruk pasar global, karena saiznya besar penduduknya. Jadi kira-kira begitu ya. Semoga perkembangan jumlah populasi umat Islam di dunia dan di Indonesia ini, nantinya jangan jadi beban negara, tapi menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap. Terima kasih Prof. Komar atas tausiahnya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bimbingan terus dari beliau di masa yang kedatang. Sekian dan terima kasih. Don't forget to subscribe. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!